Aksi Joki 3-in-1 terus terjadi di buku kota Jakarta. Upaya penjagaan hingga penangkapan oleh kepolisian hingga dinas sosial tidak membuat mereka jerah. Termasuk bagi Joki yang membawa anak-anak, tuntutan ekonomi menjadi alasan. Seperti Noni, sejak suaminya meninggal, ia tak punya pendapatan. Menjadi Joki 3-in-1 menjadi cara tercepat mendapatkan uang. Anaknya pun harus dibawa dengan beragam alasan. Mulai menambah penghasilan hingga alasan tak ada yang menjaga. Kan saya ngebesarin anak sendiri, suami saya udah meninggal. Udah gitu kan kalau punya bayi itu mencari kerjaan susah. Kerja rumah tangga juga belum bisa kan, kalau bawa anak juga nggak boleh. Menyadari aksi 3-in-1 kerap menjadi sarang pelaku eksploitasi anak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayamunama akan mengkaji ulang kebijakan ini. Sebagian itu cari dari 3-in-1. Kembali kita lagi pertimbangkan, dulu kan pikir ada IRP, 3-in-1 baru di stop. Saya kaji, sebetulnya nggak ada guna 3-in-1 juga. Kalau orang pada bawa-bawa bayi dihitung, dikasih obat supaya nggak rengek-rengek. Kalau nggak kasih obat kan takutnya mengganggu yang punya mobil. Ini kan nggak benar udah kayak gitu. Direkturat lalu lintas Porda Metojaya menyambut baik niat Pemprov DKI yang akan mengkaji ulang kebijakan 3-in-1 dan diganti dengan Electronic Road Pricing atau Sistem Jalanan Merbayar Elektronik. Lintas pemerintah Pemprov DKI persiapkan sarana dan prasarana penunjang IRP, termasuk payung hukum belaksanaannya. Saya kira ini bagus lah. Kalau ini betul-betul bisa telahkan, bagus tadi. Mungkin 3-in-1 perlu dikaji lagi dengan dampak yang tadi. Kemudian IRP mungkin dengan persiapan yang matah mungkin lebih efektif. Dalam rangka untuk mengurangi kepadatan pada ruas-ruas pengajaran tentu, terutama adalah mungkin jalan-jalan protokol. Selama kebijakan 3-in-1 masih berlaku, Dinasosia akan rutin bela razia termasuk pembinaan dan pengembalian para kepengemis dan juga 3-in-1 ke daerah asal. Sementara para pelaku perdagangan dan eksploitasi anak yang tertangkap terhadap hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.